Halo guys, balik lagi nih di vlog gue, ini vlog kali ini gue akan nge-review toolkit dan aksesoris apa aja guys yang biasa gue bawa pada saat gue oke guys, stay tune terus guys selamat menikmati oke guys, yang pertama botol minum guys ya botol minumnya bebas aja guys merknya apa aja, modelnya apa aja guys yang penting bisa menampung air minum guys ya ini sangat penting guys untuk para goesern guys untuk goes jarak dekat jarak jauh juga oke guys, untuk harga macam-macam guys ya, kalian bisa cek di online shop oke guys nah guys, yang kedua adalah toolkit guys ya ya kunci-kunci lah guys istilahnya, disini gue punya merek yang polikon guys kalian bisa cek-cek di online shop guys disini dia ada kunci L guys kunci L terus ada obeng juga ada kunci bintang guys ya semua yang ada disini gue udah coba guys dan sangat cocok di sepeda baik NTB road bike sepeda lipat juga guys jadi sangat gue rekomen dasikan ini guys oke guys mantep ya oke guys yang ketiga ini gak kalah penting ya guys ya ini alat untuk ngebuka ban dari pelet kalian guys namanya tire lever jadi ini kalian bisa buka ban pada saat kempes di jalan agar tidak melukai pelet kalian guys ya harganya juga murah guys cuma 34 ribu guys ya nah kalian kalau mau yang satu paket ini ada guys yang sebelah kirin guys entity repair kit rk15 disini udah ada tire lever nya disini ada 6 buah untuk lem itu guys ya pada saat kalian akan menambah ban dalamnya disini ada amplas juga guys sun paper ada spoke holder guys nah kita buka guys ya oh iya harganya 59 ribu guys kalian bisa cek di toko-toko online atau di roda link terdekat nah ini guys ini ada kalian dapat dua tire lever disini ada untuk lemnya itu guys ya pada saat kalian akan menempel lubangnya yang bocor tadi guys disini ada amplasnya guys jadi sebelum kalian menutup pakai lem ini guys kalian bisa amplas ke bagian lubang tadi agar lebih kasar selanjutnya baru kalian tempel guys oke guys sangat gue reklamasikan dua merk ini guys oke kita lanjut guys oke guys yang keempat udah pasti sangat penting banget ini guys yaitu ban dalamnya guys ya ini gue contohkan untuk sepeda lipat guys ukuran 20 in 3 per 8 kalian bisa cek juga di online shop harganya juga murah-murah guys dengan merek berbeda-beda guys ya ini gue dapat sekitar harga 50 ribuan 60 ribuan guys terjangkul lah guys untuk ban dalam guys ya ini sangat gue anjurkan guys pada saat kalian gue kalian wajib membawa ban dalam guys ya oke kita lanjut guys nah guys yang kelima adalah pompa mini guys untuk pompa sih yang gue punya seperti ini guys ya kalian bisa cek-cek juga di media online online shop untuk beli unitnya guys ya untuk harganya sih variasi guys ya cuma yang gue sarankan sih kalau bisa pompanya itu yang modinya stainless kayak gini guys ya agar lebih awet juga tidak berkarat dan juga kuat pada saat pompa guys dan kalau bisa sih minimum 120 PSI guys ya kalau yang ini sekitar 150-160 PSI guys yang punya gue ini guys jadi kalian sepeda lipat road bike MTB kalian bisa pakai semua guys minimal 120 PSI yang di bawah itu guys ya oke guys kita lanjut guys nah guys untuk yang selanjutnya yang ke-6 ini guys yang gue selalu bawa terus guys ya yaitu lampu sepeda guys ya yang sebelah kiri untuk depan yang sebelah kanan untuk belakang guys untuk tipe model harga variasi guys ya kalian bisa cek juga di online shop gue sih kebetulan punya kayak gini guys dan masih ada juga sih guys ini sebagai sampel aja guys sangat penting ini guys pada saat kalian gue pagi siang bahkan sangat penting pada saat gue semalam guys ya sangat gue rekomendasikan guys untuk kalian selalu melengkapi sepeda kalian untuk keamanan di jalan guys ya oke guys mantap oke guys yang terakhir yaitu alat buat lumasi rantai guys ya ini ukuran juga kecil guys untuk harganya juga terjangkau guys ya 74 ribu saran gue sih yang tipe wax ini guys ya karena dia bisa bertahan lama di rantai guys dan bisa hemat pemakaiannya oke guys mantep ya oke guys dari sekian banyak toolkit atau perlengkapan yang gue bawa ini apakah teman-teman semua sama yang kalian bawa kalian bisa tanya-tanya corot-corot guys ya di kolom komentar pertanyaan kalian atau komen-komen yang lainnya guys oke guys sampai disini dulu vlog gue kali ini jangan lupa di subscribe di like di komen dan di share juga guys ini vlog pamit salam sehat selalu assalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati